Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dari grade 6 Yang selalu sehat dan selalu semangat setiap belajar Kembali lagi di video pembelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti bersama mistina Oke teman-teman Seperti biasa sebelum belajar Yuk sama-sama kita berdoa Berdoa mulai Alhamdulillahirrohbaralamin Semoga hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu dengan pengertian serta pemahaman yang baik Baik teman-teman hari ini kita masih belajar tentang kisah keteladanan Dan hari ini akan mempelajari kisah keteladanan dari Nabi Isa alaihi salam Suatu hari ibunya Mariam menjauhkan diri dari keluarganya ke sebuah ruangan tersendiri yang merupakan tempat ibadah Allah mengutus Malaikat Jibril untuk menemui Mariam Lalu Malaikat Jibril menyampaikan sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci Mariam merasa heran dan tidak percaya mendengar ucapan Jibril karena tidak ada laki-laki yang menyentuh Mariam Jibril hanya menegaskan bahwa itu merupakan kebesaran Allah SWT Karena mengandung tanpa suami Mariam menjadi bahan gunjingan oleh kaumnya Mereka menuduh Mariam sebagai pezinah Setelah Nabi Isa lahir ejekan itu pun semakin bertambah Namun Mariam tetap sabar menghadapinya Saat Mariam mendapat hinaan, ia tidak menjawab Mariam hanya berisyarat kepada anaknya Atas kuasa Allah, Nabi Isa yang masih bayi dapat berbicara untuk membela ibunya Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah Ia telah memberi kepadaku Injil dan ia telah menjadikan aku seorang Nabi Let's go, kita simak kisah Nabi Isa alaihi salam Kisah Nabi Isa alaihi salam Rencana pembunuhan Nabi Isa alaihi salam Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran Salah satunya pada surat Anissa ayat 157 hingga 159 Jakwah Nabi Isa alaihi salam kepada kaumnya berjalan baik Terbukti bahwa pengikut Nabi Isa semakin bertambah dengan bantuan dari Hawa Riun Hal ini membuat kaum Yahudi yang menentang ajaran Nabi Isa menjadi geram Kemudian mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihi salam Nabi Isa alaihi salam berdakwah kepada kaumnya dengan dibantu oleh Hawa Riun Ketulusan dan keikhlasan mereka dalam membantu dakwah Nabi Isa sangat tinggi Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan mu'zizat kepada Nabi Isa atas pemintaan Hawa Riun Wahai para sahabatku Terima kasih atas kesinggapan kalian dalam membantu perjuangan dakwahku selama ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas setiap kebaikan kalian menjadi berkali-kali lipat Wahai Nabi Allah ini merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Lagipula kami merasa tersanjung ikut andil dalam perjuangan dakwahmu Pada suatu hari dalam perjalanan salah satu dari pengikut setia Nabi Isa merasa kelaparan Mereka saling pandang dan tersenyum kecil Percakapan antara Nabi Isa dan Hawa Riun disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 112 hingga 114 Wahai Isa putra Maryam sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tantram hati kami Dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar memenuhi permintaan para pengikut setianya Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit Yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami Yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami Dan menjadi tanda bagi kekuasaan engkau Beri rezekilah kami dan engkaulah memberi rezeki yang paling utama Allah subhanahu wa ta'ala menjawab doa Nabi Isa Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 115 Allah berfirman Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu Barang siapa yang kafir diantaramu sesudah turun hidangan itu Maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan Kepada seorang pun diantara umat manusia Lain halnya dengan kaum Yahudi Mereka sering meremehkan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh para Nabi Maka dari itu keimanan sulit menancap dalam hati mereka Maka saat datang Nabi Isa menyampaikan ajaran kebenaran Mereka memusuhinya Wahai saudaraku Lihatlah pengikut Isa sekarang Makin bertemah banyak Bisa-bisa murid-murid kita diambilnya pula Benar wahai saudaraku Pasti karena tipuan sihirnya Apalagi dia punya murid-murid yang setia Kita tidak bisa diam saja dan menunggu keadaan berubah Hmm... Hanya ada satu cara untuk mengubah keadaan ini Yaitu melenyapkan Isa dari negeri ini Nabi Isa alaihi salam selalu berdoa kepada Allah Untuk menghadirkan keimanan di hati kaum Bani Israel dan Yahudi Semata-mata agar kaumnya mau kembali beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu tujuan dari dakwah beliau adalah Mengabarkan tentang kedatangan Muhammad salallahu alaihi wasalam Sebagai penutup para Nabi Wahai kaumku Berkumpulah sebentar Ada hal penting yang ingin aku sampaikan kepada kalian Sebuah kabar yang mengembirakan Hal penting? Kabar gembira? Apa maksudnya? Orang-orang yang awalnya tidak peduli Berbalik mendekati Nabi Isa Mereka penasaran dengan kabar Yang akan disampaikan Nabi Isa Kabar gembira apa wahai Isa? Cepat katakan jangan membuang-buang waktu kami Iya cepatlah katakan sekarang Wahai kaumku cepat atau lambat Kelak saat ajal tiba aku akan meninggalkan kalian Aku tidak ingin kalian menjadi kaum yang zolim selama-lamanya Hal penting yang ingin aku sampaikan ini adalah tentang Rasul penerusku Beliau adalah Rasul penutup para Nabi Maksudmu Rasul terakhir? Iya benar Namanya Ahmad atau Muhammad Ia lahir di daerah yang tumbuh banyak woon kurma Apa? Tidak mungkin Kenapa tidak disini? Dari keturunan bangsa kita Omong kosong dengan semua itu Wahai Isa Kami tidak percaya perkataanmu sedikitpun Apakah engkau ingin memecah belah bangsa kami Dengan mengatakan hal itu? Wahai Isa Kita ini Bani Israel Bangsa terbaik dari yang terbaik Sudah sudah Mari kita bubar Ternyata benar dugaanku Isa hanya membuang-buang waktu kita saja Wahai kaumku Semua yang aku sampaikan ini adalah Belum sempat Nabi Isa menyelesaikan perkataannya Kaumnya pergi Wahai kaumku Bersikap lemah lembutlah kalian terhadap sesamamu Jangan sekali-kali kalian menindas orang yang tidak bersalah Sesungguhnya Ajaran Allah sangat membenci kekerasan terhadap semua makhluknya Bicara apa sih dia? Mengganggu pekerjaan kita saja Ajaran Nabi Isa Yang ditentang oleh kaum Yahudi Adalah tentang riba Yakni mendapatkan tambahan keuntungan dengan cara yang curang Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Serat Anissa ayat 161 Dan disebabkan mereka memakan riba Padahal sesungguhnya Mereka telah dilarang daripadanya Dan karena mereka memakan harta orang Dengan jalan yang patil Pada masa itu Sekitar tahun 63 sebelum masehi Negeri Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi yang kejam Setiap orang yang melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Akan dijatuhi hukuman salib Sementara itu beberapa orang Yahudi Sedang berdiskusi untuk melenyapkan Nabi Isa Yang dirasa mereka telah banyak bertingkah Wahai saudaraku Ajaran Isa benar-benar telah merugikan kaum kita Betapa tidak apa-apa dilarang Kalau begini caranya Semakin sempit ruang gerak kita untuk berkuasa Benar sekali yang engkau katakan Wahai saudaraku Sekarang para pendeta risau dengan keberadaan Isa Karena kehadiran Isa telah mengusik ketenangan hidup kita Maka sekarang saatnya kita melenyapkannya dari negeri ini Mereka berpikir Untuk membunuh Nabi Isa dengan cara menghasut pihak kerajaan Jadi seolah-olah Mereka tidak terlibat dalam pembunuhan Nabi Isa Kaum Yahudi berhasil menjebak Nabi Isa Dengan tuduhan yang tidak benar Kepada pihak kerajaan Alhasil Nabi Isa dicari-cari oleh tentara Romawi Wahai para tentara Tangkap Isa dan bawa kehadapanku Siap laksanakan perintah Sementara itu Nabi Isa bersama Hawaryun Telah bersembunyi ke tempat yang aman Setelah mendengar kabar Bahwa Nabi Isa menjadi buronan pihak kerajaan Wahai rakyat Palestina Barang siapa di antara kalian yang mengetahui keberadaan Isa putra Maryam Dan bersedia melaporkannya kepada kami Hadiah besar dari kerajaan menanti kalian Namun sayangnya Ada salah satu pengikut Nabi Isa Yang tergiur dengan hadiah sayumbara tersebut Ia berhianat dan memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa Kepada tentara Romawi Sebelum tentara Romawi mendatangi tempat persembunyian Nabi Isa Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan Nabi Isa Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 158 Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya Wahai Isa Keluarlah dari persembunyianmu Engkau telah terkepuk Engkau tidak bisa lari lagi dari kami Dimana Isa? Cepat katakan Aku tidak tahu apa-apa tentang Isa Hei dia itu Isa Hah? Kau Isa rupanya Demi Tuhan Aku bukan Isa Kalian salah orang Sudah bawa saja dia Akhirnya tentara Romawi membawa Judas Iskariot Yang wajahnya telah diserupakan oleh Allah Seperti Nabi Isa Dan menyalibnya Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 Dan karena ucapan mereka Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah Padahal mereka tidak membunuhnya Dan tidak pula menyalibnya Tetapi yang mereka bunuh Ialah orang yang diserupakan dengan Isa Bagi mereka Demikianlah Akhir kisah rencana pembunuhan Nabi Isa Al-Az. Murid yang berkhianat kepada Nabi Isa Bernama Yahuda Atau Judas Yahuda adalah murid ke-13 Nabi Isa Nabi Isa Al-Az. Ajaran Nabi Isa Adalah ajaran agama Samawi Yang datangnya dari Allah Yaitu untuk menyerukan Agar kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang menyakutukan Allah Disebut musrik Nah perbuatan musrik itu disebut syirik Nabi Isa dan ibunya Tidak pernah mengatakan Bahwa dirinya Allah Bahwa dirinya Tuhan Seperti di dalam surat Al-Maidah Ayat 116-117 Nah setelah Menyimak kisah Nabi Isa Sekarang Yang dapat kita teladani Dari kisah Nabi Isa Yaitu Suka bersilaturahmi Tidak memiliki rasa dendam Sabar dalam menghadapi masalah Oke teman-teman Itu dia Kisah Nabi Isa Nah tugas teman-teman Seperti biasa Menceritakan kembali Kisah Nabi Isa Kali ini Dividiokan Oke Alhamdulillah Materi kita hari ini Tentang kisah Nabi Isa Sudah disampaikan oleh Mistina Sekian dari Mistina Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton